Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau bahas secara menyelesaikan fungsi limit dengan metode faktor sekawan Sebelum kita bahas metodenya, jadi apa sih fungsi limit itu? Limit adalah suatu fungsi yang membatasi suatu nilai untuk mencapai suatu nilai tertentu Kemudian ini dia rumus dari limit, yaitu dim fx sama dengan l Jadi apa maknanya? Maknanya adalah nilai dari fungsi fx mendekati l jika nilai x mendekati a Kemudian ketika konstanta a dirubah melihat menunjukkan suatu nilai Maka nilai tersebut akan mengganti konstanta x ke nilai tersebut Sekarang ada 4 macam metode untuk mengerjakan limit dalam aljabar Ada metode substitusi, metode pemfakturan, metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut Dan metode mengalirkan dengan faktor sekawan Jadi yang kita akan membahas di video ini adalah metode mengalirkan dengan faktor sekawan Jadi apa itu metode faktor sekawan? Yaitu metode penyelesaian limit dengan mengalirkan penyebut nilai limit dengan nilai berkebalikan atau nilai minus Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Jadi disini saya ada contoh yaitu lim x1 x akar kuadrat dikurangi 1 per x-1 Nah disini kan kita ada x-1 Nah jadi x-1 ini akan kita jadikan pengali seperti ini Akar x-1 per x-1 Pembilangnya kita jadikan akar x plus 1 per akar x plus 1 Setelah itu kita kalikan Dan hasilnya akan jadi seperti ini Nah lalu kan ini x-1 per x-1 sama Itu kita eliminasi Oke Setelah kita eliminasi Hasilnya akan jadi seperti ini Nah dari sini kita tinggal masukkan nilai x-nya Terus kita selesaiin deh pada matikanya Udah Dan hasilnya setengah Oke sekian penjelasan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax